yang ini 506 tef 8 set yang ini 506 tanpa tef 5 set untuk disini saya menggunakan trafo 20 ampere yang disini saya menggunakan smps 15 ampere Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbokarno audio oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang berkaitan dengan driver SOCL 506 seperti ini pertanyaannya menurut pengalaman bapak merakit SOCL 506 tanpa tef lebih mantap model yang biasa ya titik mantap model yang biasa atau yang dua u oke akan saya jawab untuk eh hasilnya sama saja ya hasilnya sama saja karena yang model biasa seperti ini ya nih maksudnya model model biasa seperti ini lalu yang dua u seperti ini hasilnya sama saja karena drivernya sama sama-sama tanpa tef ya yang membedakan hanya eh model biasa dan dua u yang biasa seperti ini bisa menggunakan eh rangkaian final seperti ini ya bisa menggunakan rangkaian final seperti ini untuk yang biasa ya nah nah saya contohkan seperti ini ya ya contohkan seperti ini ya lalu untuk yang dua u dua u sudah include PCB transistor 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 final jadi kita tinggal eh pasang final saja untuk yang biasa pun bisa kita model seperti dua u bisa kita model seperti dua u ini saya kasih contoh lagi yang dua u biasa a2u dua u socl 502u atau dua u ini yang tanpa tef juga ya tanpa tef juga seperti ini ini delapan transistor bisa menggunakan yang tiga puluh senti untuk jenisnya eh saya contohkan juga untuk yang biasa bisa dipasang ke jenis 2u seperti ini kita bisa menggunakan PCB seperti ini ini dua u PCB finalnya ya jadi kita bisa pasang yang seperti ini diatasnya tinggal bagaimana cara kita menempatkan untuk drivernya ya seperti ini bisa juga kita model seperti dua u kita belikan yang seperti ini nah kita belikan PCB tr final seperti ini ini lebih lebih lengkap maksudnya lebih lengkap disini nah disini sudah ada speaker protect ya sudah ada speaker protect nya ya seperti ini ini menggunakan 5 set final nanti pemasangan seperti ini bisa contohkan dengan eh yang panjang ya seperti ini ya bisa dipasang seperti ini nantinya ya bisa kita model seperti ini ya jadi terserah kita mau pakai yang biasa hedging biasa atau hedging 2u sama saja untuk hasilnya mata mana sama saja untuk hasil yang menentukan menentukan hasil dari eh suara mantep tidaknya bukan modelnya tapi PSU yang kita gunakan seberapa besar eh trafo yang kita gunakan dan seberapa besar voltase yang kita gunakan atau PSU yang kita gunakan nantinya itu yang mempengaruhi dari hasil blur atau tidaknya suatu driver jangan lupa untuk jumlah transistor final disesuaikan dengan besarnya voltase yang akan kita pakai nantinya ya jadi misalkan jadi misalkan 5 set atau 10 set jadi kita harus menyesuaikan dengan PSU nya jangan terlalu banyak transistor PSU nya kecil jadi jangan ya oke oke akan saya contohkan untuk power rakitan SOCL 506 ya 506 yang sudah jadi dan sudah sering saya gunakan nah seperti contoh di bawah ini ya ini power rakitan saya sendiri juga yang ini 506 tef 8 set yang ini 506 tanpa tef 5 set ya untuk disini saya menggunakan trafo 20 ampere yang disini saya menggunakan SMPS 15 ampere tapi per channel ya 15 ampere nya per driver kalau yang ini 20 ampere saya bagi untuk 2 driver ya jadi kembali ke jawaban yang tadi untuk model biasa dan model 2U hasilnya sama saja tergantung dengan PSU nya oke saya kira jelas ya untuk jawaban saya saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti channel saya yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komentarnya saya tunggu ya kalau saya bisa menjawab pertanyaan melalui video akan saya jawab untuk yang bertanya yang bahannya tidak ada mohon maaf saya tidak bisa menjawab melalui video oke saya kira cukup sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati